Pemerintah Provinsi Lampung menggelar musyawara perencanaan dan pembangunan sebagai penyusunan rencana kerja pemerintah tahun 2022. Dalam musrenbang ini, pemulihan ekonomi menjadi fokus Pemprov Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung Senin pagi menggelar musyawara perencanaan dan pembangunan atau musrenbang sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah tahun 2022 mendatang. Kegiatan musrenbang berlangsung di Hotel Novotel Bandar Lampung dihadiri langsung Gubernur Lampung Adinal Junaidi, Wakil Gubernur Lampung Husnunia Halif, Pejabat Pemprov Lampung, Perwakilan Pejabat di Pemerintah Pusat, Ketua DPRD Lampung, serta Unsur Forkopim dan lainnya. Dalam musrenbang ini, pemulihan akibat ekonomi COVID-19 menjadi fokus utama pemerintah Provinsi Lampung. Gubernur Lampung Adinal Junaidi mengatakan bahwa Provinsi Lampung memiliki beberapa program unggulan untuk membantu pemulihan ekonomi baik di daerah maupun di nasional. Salah satunya yaitu sektor pertanian. Oleh karena itu, melalui musrenbang dirinya berharap semua pihak dapat bersinergi dalam merencanakan berbagai sektor dengan maksimal agar ke depannya Provinsi Lampung semakin lebih baik lagi. Lampung terkenal dengan sektor pertanian. Lampung ini sebagai daerah penyangga yang dekat dengan pusat ibu kota, yang dekat dengan pusat ekonomi. Lalu potensi pertanian yang begitu luar biasa direncanakan dengan benar dan kita perjuangkan sehingga ke depan perencanaan ini akan menjadi salah satu solusi di dalam membangun sektor pertanian dan pemartian puas. Nah, saya berharap hasil ini bisa memberikan gambaran bahwa Lampung masa depan akan lebih bangkit. Dalam kegiatan musrenbang ini, pemerintah Provinsi Lampung juga memberikan penghargaan pembangunan daerah bagi pemerintah kabupaten kota dan instansi pemerintah berupa penghargaan Saburai tahun 2021. Dari Kota Bandar Lampung, Galip Rihan Toro, Metro TV Lampung.